Saudaraku, tadi MC-nya ngomong, gak boleh ngomong tagar, gak boleh dukung A, B. Lah terus ngomong aku rini ato ato toko palu. Ini seudunan aku nunggu nunggu ya. Tapi intinya gini, saya gak dukung siapa-siapa, cuman karena sudah kadungnya sampai sini, demi Allah hukumnya wajib 2019 ganti presiden. Siapa presidennya terserah, ya, yang penting itu, nah gitu ya. Jadi gini, ini tahun fitnah, ini tahun politik, ya, orang pakai cadar belum tentu muslimah, orang pakai jilbab belum tentu muslimah, orang pakai kaos tagar 2019 ganti presiden, belum tentu juga itu hatinya juga begitu. Banyak orang-orang munafik, hati-hati, waspada, hati-hati. Oke, saya tepat 5 menit waktunya. Kemarin uas dibatalkan di Jepara gara-gara apa? Gara-gara ada satu orang pakai topi berlafat, La ilaha illallah. Padahal ternyata, semakin kesini diketahui, yang pakai topi itu ternyata orang dalam juga. Oknum juga. Berarti mengadu domba. Maka saya berjanji mulai sekarang, setiap saya dakwah, akan terikat lafak La ilaha illallah di kepala saya. Ayo persekusinya wani, ayo. Benar. Pokoknya, uh, candur, ceramah dikono, paranono, batalno kalau berani. Lebih baik keluarnya jenazah daripada keluar orangnya saya. Oke ya. Jadi sekarang banyak orang-orang munafik, banyak orang-orang penjilat. Nggak kiainya, nggak ulama-nya, KB, Podo, penjilat. Ngomong apa aku sedih ya. Oke, jangan pilih presiden pembohong. Jangan pilih presiden munafik. Aku nggak nyebut nyama loh, yang mencoba seneng ini. Jangan pilih presiden pendusta. Jangan pilih presiden, yang jangankan ngatur rakyatnya. Ngatur awal dewa loh, gak bisa. Jadi, besok lagi, makanya usulkan Pak pengacara, usulkan ke DPR, seharusnya, seharap menjadi presiden itu ada empat, harusnya. Pertama, tes kesehatan, dasmane rohani. Kedua, tes IQ. Kedua, tes IQ. Ketiga, tes bahasa asing. Nah, yang keempat, tes DNA. Allah. Allah. Tusing benar. Leiki diterapno, insyaallah. Selesai. Hatam. Wes, ngomong apa aku iki?